Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saudara-saudara pernah mengenal beberapa merek mobil. Ada yang sederhana, ada juga yang sungguh-sungguh menggunakan peralatan elektronik yang begitu canggih. Tapi, tahukah saudara-saudara apa yang utama dari mobil-mobil tersebut? Benar, yang utama dari mobil-mobil tersebut adalah bahan bakar. Tanpa bahan bakar, mobil-mobil tersebut tidak mungkin bisa bergerak sebagaimana canggihnya pun. Maka, bahan bakar adalah hal yang utama dan yang pertama. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, Taukah saudara apa hal yang paling utama dan yang pertama dalam kehidupan bangsa Yahudi? Bagi bangsa Yahudi, hal yang pertama dan yang utama dalam kehidupan mereka adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan seluruh batinmu, dengan segala akal budimu. Hal ini menggerakkan seluruh budaya, seluruh tindakan, seluruh kegiatan orang-orang Yahudi. Akan tetapi, Yesus mau menambahkan hal lain yang juga senada sebetulnya. Bagi Yesus yang adalah orang Yahudi, cinta kepada Allah memang harus diutamakan. Tetapi, apa buktinya Anda cinta kepada Allah? Maka Yesus mengatakan bahwa cinta kepada Allah itu terlihat dan menjadi saksi ketika orang mencintai sesamanya. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku yang terkasih, lihat diri kita masing-masing. Anda boleh mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Anda boleh mengatakan, saya mencintai Tuhan. Anda boleh mengungkapkan seribu kali doa, seribu kali misa. Tetapi, jika Anda tidak pernah mengasihi sesama Anda, maka mungkin kita, kita sungguh meragukan apakah sesungguhnya kita itu mencintai Allah atau tidak. Karena mencintai Allah harus juga tampak dalam cinta sesama. Tuhan memberkati.